Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya pendeta Henry Tandianta MPS Kali ini kita akan membahas sebuah tema yaitu Jemaah Iblis Jemaah Iblis Sambil mempersiapkan kopi Kopinya kopi atau teh Jemaah Iblis Kita akan membahas Jemaah Iblis Ini ayat Alkitab Saya tidak ngarang Saya pendeta Henry Tandianta tidak ngarang Jemaah Iblis Mungkin Anda tidak pernah dengar Wahyu 3 ayat 9 Lihatlah Beberapa orang dari Jemaah Iblis Yaitu mereka yang menyebut dirinya Yahudi Tetapi sebenarnya Sebenarnya bukan demikian Melainkan berdusta Wahyu 2 ayat 9 juga menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Sebaliknya mereka adalah Jemaah Iblis Jadi istilah Jemaah Iblis itu ada di dalam Alkitab Saya menjelaskan 6 hal Jemaah Iblis Nomor 1 Yahudi palsu Sudah ngomong gampangnya gitu ya Ngaku-ngaku Yahudi Orang Kelapa Gading Ngaku Yahudi Orang Bekasi Ngaku Yahudi Orang Tangerang Ngaku Yahudi Sok Yahudi Itu disebut Jemaah Iblis Perhatikan ya Yang menyebut dirinya Yahudi Tetapi sebenarnya tidak demikian Kedua Ngotot banget nyembah Sesembahannya Yahudi Yaitu Yahweh Lalu Yesus menghardik mereka Seperti yang dialami orang-orang Yahudi Di era Yesus hidup Yaitu Matthew 23 Ayat 33 Kamu ular beludak Ya Pergi sana ke neraka Maupun Yohanes 8 Ayat 44 Yang adu argumen tentang Bapak Ya Iblis yang jadi Bapamu Jadi orang-orang Orang-orang Jemaah Iblis itu Yang hari ini Ngotot nyembah Yahweh Maupun hari ini Ngotot nyembah Bapak Ya Yesus berkata Iblis jadi Bapamu Kepada orang Yahudi Di dalam Yohanes 8 Ayat 44 Gara-gara Adu argumen Tentang Bapak Orang Yahudi Tetap percaya Allah kami satu Bapak kami satu Yaitu Allah Sementara Yesus ngomong Aku berasal dari Bapak Ya Adu argumen Tentang Bapak ini Lalu Yesus bilang Bapak Bapamu itu ya Iblis Hari ini Anda Beradu argumen Menyembah Bapamu Yesus sudah bilang Aku sudah di surga Naik ke surga Sebagai Satu-satunya Allah Aku Allah Lalu Anda masih Adu argumen Tentang Bapak gitu Ya Iblis Jadi Bapamu Nomor tiga Semua Jemaah Iblis Suka banget Menafsir-nafsir Kitab Yahudi Hashim Yehova Yahweh Sudahlah Ikuti ayat Alkitab Yahweh Di dalam Kamus Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia Bahwa Bahwa Tuhan Nurul Besar Semua adalah Salinan Nama Nama Allah Israel Yaitu Yahweh Jangan ngarang Jadi Yehova Jangan dikarang Jadi Yahweh Jangan dikarang Jadi Hashim Hashim Tadi pagi Saya kalau bangun tidur Suka bersin Hashim Masa bersin Disembah Jadi Allah Nomor empat Semua Jemaah Iblis Terseret penyembahan Terhadap Yudaisme Yahweh Yehova Hashim Adonai Elohim Dan lain-lain Nomor lima Semua Semua Jemaah Jemaah Yahudi Atau Jemaah Iblis 100% Menolak Yesus Kristus Satu-satunya Allah Roma 16 Ayat 27 Ditolak Yang kudus Yang benar Wahyu 3 Ayat 7 Ditolak Tuhan Allah Yang maha kuasa Alpha Omega Wahyu 1 Ayat 8 Ditolak Semua Ya Nomor 6 Menolak Alkitab Satu-satunya Kitab Suci Lukas 24 Ayat 45 2 Timotius 3 Ayat 16 Wahyu 20 Ayat 12 Sampai 15 Nah siapakah Jemaah-jemaah Iblis ini Ya Ya kalau disini Sudah jelas Saksi-saksi Yehova Wanes Pentakosta Ya Kemudian Hiper Grace Yehova Kemudian Bapak Yahweh Dan segala turunannya Yang intinya Yahudi Yahudian Termasuk Umat-umat Yang ngaku Dirinya Kristen Tapi Mendasari Keimanannya Pakai kitab-kitab Yahudi Demen banget Bicara Atau demen banget Mempelajari Kitab-kitab Yahudi Padahal Kamu Orang Indonesia Disini Sudah ada Alkitab Bahasa Indonesia Alkitab Bahasa Indonesia Kamu tolak Lalu kamu sok Pinter Belajar-belajar Alkitab Kitab Yahudi Sehingga Allah yang satu Kamu bilang Kesatuan Allah yang roh Kamu bilang Pribadi Dan lain sebagainya Ehat Ya itu Hakikat Semua itu Gara-gara Roh Iblis Kamu belajar Kitab-kitab Yahudi Dan keyahudi Yahudian Jemaah Iblis Adalah Adalah Kumpulan Orang-orang Yang hari ini Masih menyembah Yahweh Sebagai Allahnya Dan Bapak Sebagai Allahnya Yang masih Menyembah Yahweh Yang masih Menyembah Bapak Yesus bilang Yang menyembah Yahweh Ular Beludak Yang menyembah Bapak Kambing terkutuk Iblis Yang jadi Bapak Jadi Sekarang yang Mesti disembah Siapa Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang Benar Penuh hikmat Yang kudus Yang benar Yang maha kuasa Padat singkat dan clear Anda mau jadi Jemaah Iblis Kerjaannya Yahudi Melulu Padahal kamu Orang Kelapa Gading Orang Orang Mana Orang Bekasi Orang Tangerang Tapi sok Yahudi Dari pagi Sampai pagi Debat melulu Tentang Yahudi Hashim Hashim Yehovah Yehovah Hashim Orang bersin Dijadikan Allah Terlalu Ikut sekolah Alkitab Supaya anda semua Tahu Malang melintang Di luar sana Pengajaran-pengajaran Yang Iblis Ya Penyembah Bapak Penyembah Yahweh Ya Itu Alkitab Menulis Jemaah Iblis Segala Hormat Kemuliaan Untuk Isus Kristus Satu-satunya Allah yang Benar Allah segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Haleluya Amin